Halo. Iya namanya Billy kok suaranya Billy. Iya saya pakai, saya pakai aku. Silahkan, silahkan. Ya, shalom kak. Sebelumnya saya mau, cuma mau tanya aja pendapat kak soal di gereja yang ada satu gereja yang saya tahu itu tempat persembahannya itu dibuat dari kaca. Jadi, ketika kita memberikan persembahan, itu kelihatan begitu. Kira-kira tanggapan kak tentang tempat persembahan seperti itu bagaimana? Maksudnya kan yang pernah saya baca sebelumnya, kalau kita memberi dengan tangan, ya, tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi, tanggapan kak aja untuk persembahan yang, tempat persembahan gereja tapi terbuatnya dari kaca. Itu aja sih. Iya, ini saya tidak bisa jawab itu ya. Kamu tanyakan lagi kepada gereja itu, motivasinya buat ini dari kaca apa. Kamu boleh mute dulu ya. Iya, iya. Iya, saya. Kalau memang motivasinya untuk agar persembahan jemaat itu dilihat-lihat orang, biar dia merasa malu kalau kasih 2 ribu, kalau dia kasih seribu, itu salah. Tapi kalau motivasinya yang lain-lain misalnya apalagi itu yang tidak pernah kita pikirkan, ya nggak apa-apa. Jadi, tegor aja gerejanya kalau memang itu tidak nyaman bagi jemaat. Ya, kalau saya pribadi diperhadapkan dengan tempat persembahan seperti itu, itu saya pun akan menegur ya, jangan begitu. Tapi kan kita nggak tahu gereja itu membuat seperti itu tujuannya untuk apa. Kita tanyakan, diskusikan dengan baik. Kalau hanya untuk biar orang-orang tahu persembahannya berapa, dia kasih seratus ribu kah, lima ribu kah gitu. Waduh, itu udah nggak benar ya. Jadi, tanyakan lagi, saya nggak mau menghakimi. Kita tanyakan ke gerejanya, kenapa begitu? Oke, Kak, terima kasih. Satu lagi boleh? Ya, jadi masih dalam gereja yang sama, saya pernah dengar kalau ada yang memberi sampul persembahan syukur itu, tapi diperuntukkan untuk orang lain. Tapi dibaca di gereja. Kira-kira bagaimana ya tanggapannya? Jadi, misalkan dari keluarga A, mau berikan sampul syukur, tapi diperuntukkan untuk misalkan ibu janda A atau ibu janda B. Tapi itu dibaca di dalam ibadah begitu. Kira-kira menurut, Kak, itu bagus atau tidak? Atau boleh atau nggak gitu? Boleh atau tidaknya itu relatif ya. Kalau saya sebenarnya mau itu dibaca atau tidak pun, bagi saya itu nggak masalah. Semua itu tergantung motivasi kenapa dan mengapa itu dilakukan. Kenapa sih dibaca? Kenapa sih harus diumumkan? Apa alasannya? Oh, ternyata agar ada transparansi informasi. Good. Jadi, ya saya nggak tahu motivasinya apa. Jadi, kalau motivasinya itu disebutkan untuk pamer misalnya, wah, itu urusan dialah dengan Tuhan. Jadi, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dia mau baca, Kak, mau tidak baca, Kak, itu urusan dengan Tuhan saya. Saya nggak terlalu mau musingkan itu. Semua ada alasannya kenapa begitu. Oke, Makasih, Kak. God bless you. Oke, ma'am berkati. Semua ada motivasi ya. Saya sebenarnya pusing, kalau lebih pusing ditanya seperti itu. Karena kalau saya bilang enggak, kalau saya bilang iya, wah, ribet. Iya. Ya, silakan Aldo. Halo Aldo. Halo. Halo. Adakah manusia-manusia kuat? Adakah manusia-manusia kuat? Oke, tidak ada ya. Baiklah. Ya, silakan, Aiden. Ya, halo. Halo. Ya, silakan. Ada dengar suara saya? Ada. Ada yang mau kamu tanya? Ada. Ya, apa itu? Silakan. Yang aku tanyakan tentang Judas Iscariot yang pengkhianat itu. Mbak dengar ya suaranya. Eh, Mbak lagi. Mas. Silakan. Apa dengan Judas? Ada apa dengan Judas? Setelah Judas meninggal. Maksudnya pertanyaannya gini. Gini. Kak, ini Judas Iscariot ini kan pengkhianatnya Tuhan. Sedangkan setahu saya koneksinya ya, teman-teman ya. Koneksi saya itu siapa sih sebenarnya? Itu saja, Mas. Putus-putus. Iya, memang putus. Oke, kamu mau tanya apa tadi? Maaf, boleh diulang? Kalau di bagian perjanjian baru, kalau tidak salah, ada kitab Judas sekarang. Kenapa harus ada kitab Judas? Gitu, Mbak, pertanyaannya. Berarti kalau ada kitab Judas, berarti ada orang yang percaya Judas begitu. Iya, kitab Judas itu kan kesaksian-kesaksian. Yang memang apa, Judas ini kan nih, Judas, apa ya, Judas dari Barsabas, itu helenisasi dari Ibrani Yehuda. Jadi, Judas di sana itu bukan Judas Iscariot. Beda ya. Oh, iya, iya. Maaf. Maaf kalau gitu, Mas. Bukan Judas Iscariot yang mati. Kira-kira gue Judas Iscariot. Bukan, bukan. Bagaimana mungkin dia menulis kitab? Dia udah metong. Gitu. Gitu.